Ketika kita membahas masalah properti ya, baik itu apartemen atau rumah, pasti tidak terlepas dari penilaian subyektif antar individu gitu kan. Ada alasan kenapa seseorang lebih memilih untuk membeli rumah tapak, ada juga alasan kenapa seseorang lebih memilih untuk membeli apartemen. Ketika kita bertanya kepada seseorang yang mungkin lebih memilih untuk membeli apartemen, jawabannya biasanya ada 5. 5 faktor utama yang menjadikan seseorang lebih memilih untuk membeli apartemen dibandingkan dengan rumah tapak. Meskipun alasan ini akan berbeda-beda untuk masing-masing kota ya. Jadi kalau kita menilai ya alasan seseorang membeli apartemen di Jakarta, mungkin karena memang harganya lebih murah dibandingkan dengan rumah tapak. Lokasinya yang dekat dengan tempat kerja dan akses yang mudah gitu kan. Tetapi bagaimana dengan kota lain? Misalnya di apartemen tempat saya berdiri saat ini, yakni apartemen yang ada di kota Solo. Kalau teman-teman bertanya mungkin dengan orang Solo gitu ya, eh kamu tertarik gak beli apartemen? Apartemen itu loh dijual gitu kan. Kebanyakan orang Solo memang tidak tertarik gitu ya untuk membeli apartemen. Jadi di benak masyarakat kota Solo daripada membeli apartemen, lebih baik membeli rumah di lokasi yang mungkin 10-15 menit dari pusat kota. Dimana dengan harga yang sama, kita bisa dapat rumah dengan dua lantai misalnya seperti itu. Tetapi masih ada juga seseorang yang lebih memilih untuk membeli apartemen dibandingkan dengan rumah tapak. Nah apa saja alasannya? Saya berkesempatan untuk bertanya dengan beberapa penghuni di apartemen tempat saya berdiri saat ini dan mereka menjelaskan Kenapa mereka lebih memilih untuk membeli apartemen dibandingkan dengan membeli rumah tapak ya. Kalau alasan yang pertama di kota besar adalah harga ya, dimana harga apartemen itu lebih murah. Di kota Solo sayangnya harga ini menjadi sesuatu hal yang kompetitif dengan rumah tapak. Jadi kalau di kota Solo, harga apartemen itu secara garis besar ya, tidak lebih murah dibandingkan dengan harga rumah tapak. Dan kalau kita mau menilai secara transparan gitu ya, beberapa apartemen yang ada di kota Solo itu masih ada yang kosong. Masih banyak yang kosong. Misalnya di tempat saya berdiri saat ini, Solo Paragon, dimana masih tersedia beberapa unit yang kosong yang bisa teman-teman beli. Kemudian di Menarawan, di Solo Urbana, di Aston, itu semuanya ada apartemen yang kosong dan masih bisa teman-teman beli saat ini, di tahun 2024 akhir. Artinya permintaan apartemen di kota Solo memang tidak sebagus dengan kota lain. Karena orang lebih memilih untuk membeli rumah tapak yang mungkin jaraknya 10-15 menit dari pusat kota. Tetapi ketika seseorang lebih memilih untuk membeli apartemen yang bukan harganya ya, mereka bukan mempertimbangkan harganya lebih murah, jelas harganya mungkin lebih tinggi ya. Ibarat apartemen tempat saya berdiri saat ini, misalnya harganya 600 jutaan, maka dengan uang yang sama, saya bisa beli rumah dua lantai di Colomadu gitu kan. Atau saya bisa beli rumah dua lantai di daerah Pajang, yang memang masuk Sukaharjo dan Karanganyal, tetapi akses untuk ke Solo itu hanya 15 menit. Jadi mungkin pertimbangan orang terkait dengan harga apartemen lebih murah di Solo itu tidak berlaku. Tetapi ada faktor lain yang dipertimbangkan seseorang untuk membeli sebuah apartemen. Salah satu alasan yang paling banyak disampaikan oleh penghuni apartemen tempat saya berdiri saat ini adalah karena faktor lokasi. Jadi lokasi merupakan faktor yang sangat penting untuk pengambilan keputusan membeli apartemen seseorang. Artinya ketika lokasinya strategis di tengah kota, oh oke, apartemennya laku, meskipun harganya lebih tinggi dibandingkan dengan rumah tapak. Faktor lokasi ini juga menjadi salah satu faktor pertimbangan yang sifatnya subyektif. Artinya beda-beda orang mungkin akan memiliki penilaian yang berbeda. Nah yang kedua, selain lokasi, alasan seseorang membeli apartemen adalah karena fasilitasnya. Mungkin kita bisa menilai bahwa di tempat saya berdiri saat ini apartemennya harga 600 juta, itu termasuk saya membeli fasilitas-fasilitas yang akan saya nikmati nantinya. Seperti pusat kebugaran, mungkin ada lapangan, mungkin ada kolam renang, itu yang bisa saya nikmati. Dan kalau memang kita menilai itu sepadan dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan rumah tapak di pinggiran kota Solo, maka seseorang masih lebih memilih untuk membeli apartemen. Yang ketiga, faktor yang juga menjadi pendorong seseorang untuk membeli apartemennya adalah karena tujuannya. Apa tujuan seseorang membeli properti? Kalau kita bertanya dengan sebagian besar penghuni di apartemen tempat saya berdiri saat ini, mereka tidak menggunakan apartemennya untuk tempat tinggal. Mereka menggunakannya untuk instrumen investasi atau untuk disewakan kembali dan dikontrakan untuk menghasilkan passive income. Artinya seseorang membeli apartemen bukan untuk ditinggali, bukan untuk tempat tinggal, tetapi untuk mendapatkan passive income. Jadi itu tadi alasan kenapa seseorang lebih memilih untuk membeli apartemen dibandingkan rumah tapak di kota Solo. Terima kasih sudah menyaksikan, semoga informasinya bermanfaat. Terima kasih sudah menonton!